Assalamualaikum, welcome back to Momika Channel Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat Dan beraktifitas bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi Resep jadah tetan Ini yang dikukus Terus atasnya dikasih dengan Taburan parutan kelapa ya Ini biasanya kita temui di pasar Rasanya enak, terus gurih Langsung aja kita simak Cara membuatnya secara lengkap dalam video berikut ini Jangan di skip dan selamat menonton Bunda-bunda, disini saya telah merendam 100 gram ketan hitam Dan 250 gram ketan putih Itu dijadikan satu seperti ini ya Kita rendam selama 3 jam Setelah itu Kita buang airnya Lalu cuci lagi Setelah itu siap untuk kita kukus Oke, kita siapkan kukusan yang sudah mendidih ya bunda-bunda Setelah itu Sekalian kita kukus parutan kelapa Jangan lupa kelapanya dikerok Biar putih bersih Ini sebanyak setengah buah kelapa Ukuran sedang Lalu dikasih dengan sepotong daun pandan Nah, setelah itu Kita masukkan juga Beras ketannya yang tadi sudah dicuci Habis direndam ya Kita masukkan semuanya Ini setelah ketannya Sudah kita masukkan semua Jangan lupa ditambahkan dengan satu buah daun pandan ya Satu lembar daun pandan sudah disimpulkan Biar aromanya enak Terus sekarang kita tutup Kita kukus selama 20 menit Menggunakan api sedang cenderung besar Nah, sekarang kita rebus air secukupnya Jadi rebusnya dikira-kira ya bunda-bunda Kalau ketannya itu sudah mau diangkat Sudah mau 20 menit Baru kita rebus air Karena nanti airnya digunakan Pas waktu masih panas gitu Jadi begitu mendidih Langsung bisa kita gunakan Ini kita rebus hingga mendidih ya airnya Bunda-bunda Ini setelah 20 menit Kita kukus Ketannya masih setengah matang ya Sekarang kita angkat Nah, ini pas ya barengan dengan airnya mendidih Sekarang kita matikan Dan airnya ini kita takar Nah, ini setelah ketannya Diangkat ya Masukkan dalam wadah Lalu akan kita siram dengan Air panas mendidih tadi Masukkan sedikit demi sedikit Sambil diaduk Biar rata ya Dan meresap Nah, untuk airnya Disini saya menggunakan 250 ml Air mendidih ya Oke, setelah itu Jangan lupa tambahkan Dengan sedikit garam Biar ada rasa gurihnya Nah, ini Airnya sudah meresap ya Bunda-bunda Dan Garamnya juga sudah tercampur rata Ini sambil kita ngaduk seperti ini Siapkan kukusan lagi ya Bunda-bunda Untuk mengukus yang kedua kalinya Ini sudah siap untuk kita kukus kembali Nah, bunda-bunda Ini saya sudah siapkan kukusan lagi Jangan lupa airnya ditambahin Biar enggak kering ya Kukusannya Nah, ini kan sudah mendidih airnya Sekarang kita masukkan Ketannya Kayak gini Jangan lupa ya bunda-bunda Dites rasa Pokoknya ketannya itu Harus rasanya ada Gurih-gurihnya gitu Jangan terlalu keasinan Tapi harus terasa gurih ya Biar enak dan enggak hambar Ini kita masukkan semua ya Ketannya Jangan lupa daun pandannya Juga tetap diikutkan Biar aromanya enak Ini ketannya sudah masuk semua Kita tutup Lalu Kukus selama 25 menit Atau hingga matang ya Nah, ini tadi Parutan kelapanya Jangan lupa ya Kita beri sedikit garam Ini daun pandannya Kita hilangin aja Biar rasanya itu Parutan kelapanya Ada asin-asin gurihnya ya Ini kita kasih secukupnya Terus diaduk rata Jangan lupa dites rasa Biar rasanya asin-asin gurih Setelah 25 menit Kita kukus Ini sudah matang ya bunda-bunda Bisa disajikan Dengan Parutan kelapa tadi ya Kalau di pasar Setelah matang Biasanya terus dibungkusin Kayak gini ya Selamat mencoba Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya Terima kasih.